Intro Intro Jadi orang alim harus terseksa Kalau Imam Asyari itu terseksa Karena Bia bia kelafad di Quran hadith Yang di akhirnya Allah mirip makhluknya Terus Wasbir li khukmi rabbika Fa innaka bi'ayunina Kadang Allah ya susah Di istilahnya di Quran Allah ya susah Aku roh kelakuan i'fir'on susah Aku roh kelakuan i'fir'on susah Istilahnya pengirannya Falam ma'asafu Apa? Asifah ya'asafu asafan Allah tersara Asifah ya'asafu asafan Diikutkan bahasa Af'alah Maksudnya kan a'asafah Terus a'mana jadi dari a'mana Terus di elal jadi apa? A'mana berarti a'asafah jadi a'asafah Falam ma'asafu Mau kau semangsa ini ga'a susah Sapa vir'on wa'ka'umu Ga'a susah Na'insun Ribet ya'ur Fir'on sabal-bal ini Susah Kan terus pertanyaannya Masuk Allah susah Butuh pelipur Butuh psikolog Kan ribet Maka harus kita tak Jadi gak makna milih ya'ini Falam ma'asafu Mau kau semangsa ini ga'a tersinggung Maksudnya gawe muring-muring Sapa Fir'on dan balani naikin Eh ahudabuna Kelakuan Fir'on seperti itu bikin saya marah Kata Allah Jadi semua Kalau tidak pasti harus ditakwil Ya kaya kaya lah misalnya Kaya kan melarah terus ngomong Saya ini suka, ya suka Lagi untuk wasil paling orang atas saya Kan harus ditakwil Suka, wah kaya abu rizal pagi Ya orangnya rai-rai Maksudnya kaya kan Tahu aku yang misalnya suatu sadarani Wah itu loh pinter, pinternya canggih ini Sepira, wah Paham ya wah Itu rata kaya, itu panjangnya ngono Itu dua orang Jawa Itu loh ganteng, gantengnya orang Jawa nganti Artis-artis Indonesia, saya loh Dua kok nih usbekistan Mereka bakul kebabnya tuntas Artis Indonesia Kondolan nih Itu sendiri artis, saya itu paling gak suka Main di usbek Karena itu tadi, ketemu bakul kebabnya tuntas Tuntas Yang orang lain-lain Indonesia yang artis yang ganteng-ganteng Jawa kok nih usbek Ambe kernet bis Ganteng di kira-kira Ganteng di Ya mereka Ganteng di kira-kira Ganteng di Indonesia sepikir Apakah orang paling ayu di Afrika Mereka bilang mis Afrika Mereka paling ayu di Afrika Mereka orang Indonesia adalah bingung Ganteng di kira-kira Ganteng di kira-kira Waduh Ribet kan Ganteng di kata Ditawil Dibaranku dengan arah proporsional Ganteng di kata Ditawil Ganteng di kira-kira Berarti mirip makhluk Berarti itu Pemandangan yang riayah Jadi maknanya Wasbir dan sabar siro muhammad Fa'innaka mokosat lihukmi robbika Maring ketentuannya pengiran siro Muhammad yang ngelakoni hukumku Tenang-tenang saja yang sabar Fa'innaka mokosat lihukmi siro muhammad Bi'ayunina dalam pengawasan Ingsun Maknanya dalam penjagaan Ingsun Misalnya bayimu dulan Oh itu dalam pengawasan saya Misalnya intelijen ngomong Masyarakat ini dalam pengawasan saya Maknanya dalam lindungan pandangan saya Faham ya? Jadi fa'innaka bi'ayunina etahtari'ayatina wakhiftina Kamu muhammad tenang-tenang saja Karena kamu dalam pantauan saya Maknanya pantauan saya dalam Pelindungan saya Ya, jadi orang yang mana ini Fa'innaka bi'ayunina Aku ingin meripatku Karena tidak ada meripat secara fisik Karena kalau itu terjadi Berarti ada tasbih Faham itu jenis bahwa Wa'kullanasin awhamat tasbihah awin Ya, jadi Seorang yang ingin mengajikan ini Terakhir tanggal 11 Ngeripat Dia itu parah Saya mulai kepeksa Jadi saya makom itu Sebarang subuh ada pengiraan Wiredan Ada pengiraan Gara-gara ada penggunaan Ngaji ribet Ribetnya Kalau diulang Mesti alim Dibar Tampak Kalau kita ulang Mesti alim Semangat Semangat Tapi Sumbut Mesti merangis Esok-esok melihat Sebelah pancet Tapi Ada sama kan Untuk ganjaran Wah ribet Ganjaran Tidak usah ngaji Wiredan Tidak ada ilmu Tidak ada Ngajik Memangis Bahaya Wakullan Masin Yang Salah Tidak ada Tidak ada Masa Masa Maksudnya Memaknai Direkayasa sedikit supaya sesuai kaedah. Jadi ada unsur apa mereka? Ya takwil ke mana dota atik dan sesuai kaedah. Ya mau misalnya ya duwahi di tangannya Allah. Allah kok di tangan? Ya di takwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya, berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti kekuasaannya Allah. Iku foko eidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau pilihan kedua, Atau fawit atau nyerah na sirot. Setelah yang mau nyerah paham. Iku ya hape. Bila balik goblok ya hape. Takwil lagi. Gak paham. Terserah Allah. Wallahu aklam. Jadi tafwit itu satu makam tertentu. Malah ini goblok ya. Baru kama. Ya duwahi lagi kekuasaan Allah kok di tangan. Wallahu aklam. Iku ya solusi. Fawit. Jadi makamnya tafwit. Tapi tafwit itu ada yang anjahlin. Anjahlin. Belum nyerah paham ya. Mbah itu kerasannya Allah. Warumlah na jauh sirot. Tansihan yang bersihkan Al-Quran. Sementing di mental, apapun cek ta'wil, cek tafwit, niat yang bersihkan Al-Quran. Sangka makna. Sang sawangan ya Allah. Serupa makhluknya. Ini kanjik Nabi ya podo. Misalnya ada lafad yang di akhirnya Nabi kudosa. Ya podo di ta'wil. Karena secara koedah Nabi itu harus maksum. Terjaga dari kesalahan atau dosa. Nanti kalau ada lafad nguno ya sama kita ta'wil. Misalnya ada ayat. Liau fira lakawahu matakodama mindambika. Ya kan. Disitu kan jelas Nabi disebut mindambika. Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad mindambika sanging dosamu. Nah ya harus kita ta'wil. Karena misalnya Nabi dosa. Yang Nabi ini dosa pun ada umatnya. Yang umatnya karuan. Berarti mau dosa. Bolak-balik. Nanti mau matak. Dosa. Tapi mau mati harus dosa. Di desa semelarat. Ape mati. Ape mati. Ape bernyentak buju. Ape mati. Ape bernyentak buju. Ape bernyentak. Ape bernyentak suih. Bareng dicupuk no matek. Hahaha. Nah seorang di arah wali. Ape mati. Tapi ngamuk. Ini malaikat agak simpati. Kere nyentakanan. Itu apa? Kere? Nyentakan. Tapi suka buka-buka ditupu pengirahanku. Ayo disupu. Di sepura. Wanya akhir-akhirnya jelas disupu. Sake kan. Mau kalau cerita ya. Baleni Malaik. takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya juga ketika nabi misalnya diarani dhambiga ya harus kita takwil berarti sangking kesalahan 0